Cerita novel reinkarnasi dokter jenius, wis langsung aja iki ceritane, sawer dong Bab 1741, kembali ke rumah, Pompo telah mengemasi semua barang penting, dan penggeraknya ada di dalam rumah, membongkar semua perabotan yang bisa dibongkar. Di tengah-tengah kelompok orang ini, ada juga sosok yang dikenalnya. Bagaimana Anda tahu di sini? Si Chen memandang Kin Yan Ming dan bertanya. Saya mencari perusahaan pindahan yang sama dengan Anda, dan ketika saya berbicara dengan mereka tentang kerjasama di pagi hari, saya kebetulan mendengar bahwa mereka datang ke komunitas ini untuk pindah ke Sun Sin Home, jadi saya bertanya sambil lalu, dan setelah mengetahui bahwa itu adalah Anda, saya datang. Kin Yan Ming tersenyum manis pada si Chen. Apakah kamu menyelesaikannya di sana? Si Chen masih sangat prihatin dengan langkah Kin Yan Ming. Selama Anda tinggal di pintu kanan, jika seseorang seperti Wang Su Hao datang ke pintu untuk menemukan masalah di masa depan, itu dapat diselesaikan secara langsung. Belum, kurasa kita bisa pindah besok, dan kita bisa menjadi tetangga besok. Kin Yan Ming dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini, membersihkan Wang Su Hao, membuktikan bahwa dia memiliki posisi tertentu di hati si Chen, dan bisa hidup bersama adalah berita terbaik yang dia tahu dalam beberapa tahun terakhir. Ngomong-ngomong, Perkenalkan kalian satu sama lain, ini saudaraku Pompo, dia akan tinggal bersamaku di masa depan, dan tidak dapat dihindari bahwa kita akan sering bertemu. Si Chen menarik Pompo di depannya dan berkata, Ini Kin Yan Ming, wakil presiden grup, saya menyebutkannya kepada Anda sebelumnya. Si Chen menunjukkin Yan Ming dan berkata kepada Pang Bo. Anda adalah asisten khusus grup Chen Fei. Pang Bo memandang Kin Yan Ming dengan mata lebar, dia telah mendengar si Chen berbicara tentang orang ini sejak lama, dan awalnya mengira itu adalah wanita yang sangat membosankan dengan kacamata. Tanpa diduga, Kin Yan Ming terlihat sangat cantik, benar-benar tipe kekasih dalam mimpinya. Ah, ini aku. Kin Yan Ming sedikit malu dengan mata berapi-api Pang Bo, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah saudara laki-laki si Chen dan tidak akan memiliki perilaku abnormal terhadapnya. Hei hei, kamu harus bekerja keras, sekarang bosku masih lajang. Pompo tiba-tiba menunjukkan senyum kejam. Jangan bicara omong kosong. Si Chen mengerutkan kening, dan dengan cepat menyelah kata-kata Pang Bo, dan Mu Yun Bing ingin bercerai, si Chen tidak ingin menyebutkannya kepada siapapun, dan sekarang dia mungkin tidak benar-benar bercerai. Apa, bukankah kamu sudah menikah? Kin Yan Ming dengan tajam memahami kata-kata si Chen. Tidak ada, jangan pedulikan ini, jika kamu baik-baik saja, bantu kemasi barang-barangmu, dan ketika kamu selesai memindahkan barang hari ini, aku akan mengundangmu dan orang-orang dari perusahaan pindahan untuk makan malam. Si Chen melambaikan tangannya. Oke, tidak masalah. Kin Yan Ming mengingat kata-kata Pang Bo. Setelah bertahun-tahun di mal, pengamatan dan pengamatan Kin Yan Ming telah mencapai puncaknya, dan dia secara alami tahu bahwa apa yang dikatakan Pang Bo bukanlah kebohongan, dan menilai dari reaksi si Chen, itu seharusnya benar. Ngomong-ngomong, apakah dua rumah yang kita beli di Sun Xin Home didekorasi? Si Chen tiba-tiba teringat masalah ini, jika tidak ada dekorasi, hanya ruangan yang kasar, tidak ada cara untuk memindahkan barang-barang ini. Ya, semuanya didekorasi dengan halus, dan ada banyak furnitur yang baru dibeli di dalamnya, Kin Yan Ming berkata, ruangan yang dia tunjukkan pada si Chen hampir yang terbaik di seluruh komunitas. Di sana bersama grup uang, si Chen terus bertanya, kerja sama telah dibatalkan, dan saya mendengar bahwa setelah uang Su Hao pergi, anggota grup uang lainnya juga meninggalkan kota Yu dalam dua hari, dan mungkin mereka tidak akan datang lagi di masa depan. Kin Yan Ming mengatakan tentang situasi di perusahaan. Bab 1742, Nah, kakak senior kedua, Anda dan kami akan pergi ke komunitas terlebih dahulu untuk melihat-lihat dan memikirkan bagaimana menempatkan furnitur ini, dan sisanya akan merepotkan orang-orang di perusahaan pindahan Anda. Memikirkan penampilan uang Su Hao yang tak tertandingi di depannya, dan dia dengan cepat ketakutan oleh kata-kata Li Fu King dan menyelinap pergi, sudut mulut si Chen tersenyum. Terima kasih bos, karyawan dari beberapa perusahaan yang bergerak tersenyum, tidak hanya dibayar, tetapi juga makan malam gratis di malam hari, yang memberi orang lain manfaat bahwa orang lain tidak bergerak. Dan mereka juga percaya bahwa makanan yang diundang oleh bos besar grup pasti sesuatu yang biasanya tidak bisa mereka makan. Mengemudi Pangbo dan Kin Yan Ming ke Sun Sin Homelan, jika Anda menceraikan Mu Yun Bing, Anda kemungkinan besar akan tinggal di sini di masa depan, menangani urusan kelompok ketika Anda biasanya baik-baik saja, atau kadang-kadang pergi ke asosiasi untuk tinggal selama beberapa hari. Sebagai salah satu komunitas kelas atas yang baru dibangun di UC, langkah-langkah keamanan Sun Sin Homelan sangat baik, dan ketika si Chen pergi ke pintu masuk komunitas, penjaga keamanan segera muncul dan berhenti. Menunjukkan sertifikat real estate yang diperoleh dari agen, Kin Yan Ming memberikannya kepada penjaga keamanan. Satpam juga langsung membungkuk dan menyingkir. Rumah yang baru dibeli berada di tepi parit, pintu seberang lantai 23, hampir menghadap ke seluruh kota Yu, dari sini, Anda dapat melihat gedung-gedung tinggi grup Chen Fei. Bos, apa pendapatmu tentang tempat ini? Kin Yan Ming adalah orang pertama yang keluar dari lift. Lumayan, sisi mana milikmu dan sisi mana milikku? Si Chen melihat ke pintu yang identik di kedua sisi dan bertanya. Pria kiri dan wanita kanan, kiri adalah kananmu adalah milikku, aku sudah melihatnya ketika aku melihat rumah, sisimu lebih besar, dan ada ruang belajar dan teh, jika kamu menjamu tamu, itu akan sangat nyaman. Baiklah, si Chen masih sangat lega dengan kemampuan Kin Yan Ming untuk melakukan sesuatu. Bahkan jika tidak akan ada tamu di rumah ini, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, dan ketika saatnya tiba, Anda juga dapat mengubah ruang tamu dan menjadi ruang untuk kultivasi. Buka pintu dan masuk ke kamar, memang sudah didekorasi dengan halus, beberapa furnitur sederhana dan umum digunakan semuanya dilengkapi, dan lantainya juga ditutupi selimut. Halo, apakah Anda pemilik baru rumah ini? Sementara si Chen sedang melihat ke kamar, seorang pria parubaya masuk dan bertanya. Apakah ada sesuatu? Si Chen menoleh dan bertanya padanya. Saya dari properti, dan menurut peraturan, pemilik baru Anda harus mendaftar, pria parubaya itu menyerahkan pamflet kepada si Chen, yang dengan jelas menyatakan bahwa buku pegangan pendaftaran pemiliknya. Mengisi beberapa informasi sederhana tentangnya, si Chen mengembalikan manual itu kepadanya. Saya berharap Anda memiliki kehidupan yang menyenangkan di komunitas Sun Sin Home kami, ini kartu nama saya, hubungi saya jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, kami memiliki staff properti untuk membantu Anda 24 jam sehari. Pria parubaya itu melirik manual dan menghafal nama si Chen. Pelanggan potensial merekalah yang bisa membeli kedua rumah itu secara penuh. Setelah mengusir personel properti, si Chen berjalan beberapa langkah di dalam rumah, membuat rencana umum, dan setengah jam kemudian, orang-orang dari perusahaan pindahan juga tiba, mengangkut perabotan dan barang-barang dari lift sedikit demi sedikit, dan menempatkannya di rumah sesuai dengan keinginan si Chen. Hal-hal yang biasa untuk menyeduh obat sup semuanya menumpuk di ruang kerja, dan setelah itu, itu akan menjadi ruang alkimia khusus si Chen, dan untuk ruang tamu, si Chen sudah bersiap untuk berlatih biasanya di sana, meskipun dia biasanya lebih terbiasa berada di kamar tidur. Bab 1743, ketika saya bangun, langit di luar sudah menyala. Si Chen mengangkat tutup kaserole dan melihatnya, dan melihat bahwa obat sup di dalamnya telah berhasil direbus, tetapi sudah lama dingin, jadi dia menemukan kotak makan siang dari tumpukan takwe pompo dan mencucinya hingga bersih, dan menuangkan semua obat sup ke dalamnya. Kakak senior kedua, apakah kamu masih di dalam? Si Chen melirik ke kamar, tidak ada seorang pun di dalam, jadi dia mengetuk pintu kamar mandi yang tertutup dan bertanya. Dikatakan bahwa orang memiliki tiga kecemasan, si Chen makan dan minum dua mangkuk mita di malam, dan minum semangkuk besar obat sup, ditambah racun cair yang dikeluarkan dalam tubuh, dan sekarang dia akan menahan diri. Hah, di mana saya? Petik dua, di kamar mandi, pompo membuat suara bertanya. Kamu tertidur di kamar mandi, si Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bos, tunggu sebentar, aku akan memakai pakaianku, lalu aku akan keluar. Terdengar suara berpakaian di kamar mandi, lalu pompo mengenakan jubah mandi dan mendorong pintu hingga terbuka. Setelah meminum ramuan dan detoksifikasi malam ini sepanjang malam, semangat saya meningkat pesat, dan wajah saya menjadi lebih halus, terutama sepasang mata, dan menjadi segar. Hei bos, aku tidak tahu bagaimana tertidur di dalam, tidak apa-apa, kan? Pangbo menggaruk kepalanya dan bertanya pada si Chen. Ada apa dengan ini? Merasakan tubuh, apakah ada perubahan? Si Chen menatapnya dan bertanya. Saya merasa jauh lebih rileks, saya merasa tubuh saya membengkak. Pangbo melihat segelas air dingin di atas meja di sebelahnya, mengerutkan bibirnya yang agak kering, dan bersiap untuk menyesapnya. Klik, tetapi ketika dia mengambil cangkir air, seluruh cangkir air langsung retak, dan air yang terkandung di dalamnya juga memercik ke tanah. Pangbo tertegun, dia melihat telapak tangannya dengan takjub, dia tidak tahu apa yang terjadi, cangkir air ini dibeli olehnya secara online, dia telah menggunakannya selama tiga tahun, dan tidak pernah rusak. Bos, ini pompo mengulurkan tangannya, menunjukkan beberapa pecahan kaca di telapak tangannya. Sepertinya kamu seharusnya menyentuh ambang kultivasi, si Chen juga tercengang, tetapi dengan cepat bereaksi, kekuatan yang begitu kuat dan tidak terkendali menunjukkan bahwa truki telah muncul di tubuh Pangbo. Hanya saja dia belum tahu cara menggunakannya. Ambang kultivasi apa? Mengapa saya tidak tahu? Pangbo tanpa sadar menyentuh dadanya dan kemudian menyentuh pahanya. Perlahan kamu bisa merasakannya, tapi sebelum kamu merasakannya, apapun yang kamu lakukan, yang terbaik adalah menggunakan sedikit lebih ringan, karena kamu belum menguasainya, dan itu sangat mungkin, jangan menunggu sampai si Chen selesai berbicara. Klik, Bos, apakah mungkin begitu? Pangbo menunjuk dengan getir ke Maus yang baru saja dia ambil, dan seluruh Maus telah dicubit dan diubah olehnya, jelas tidak lagi dapat digunakan. Itu saja, si Chen menahan senyum dan menjelaskan. Lalu apa yang harus saya lakukan di masa depan? Pangbo sedikit cemas, jika dia akan menghancurkan apapun yang dia sentuh, dia hanya akan berbaring di tempat tidur dan tidak melakukan apa-apa. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa ketika kamu terbiasa dengan kekuatan ini, itu bisa digunakan untukmu, apa terburu-buru? Si Chen tertawa, siapapun yang menjadi kultifator dari orang biasa akan selalu melalui tahap ini. Bab 1744, dan bagaimana dengan sekarang? Pangbo melihat tinjunya dan tidak berani pergi, karena takut jika dia menjualnya dalam satu langkah, seluruh lantai akan runtuh dan menyebabkan beberapa kerugian serius. Apa yang harus dilakukan? Saya akan keluar, saya akan menghubungi perusahaan pindahan di sore hari, mari kita pindah ke rumah sinar matahari di pinggiran kota, jika Anda baik-baik saja, kemasi hal-hal penting di sini, jangan biarkan perusahaan pindahan membingungkannya. Si Chen melihat obat Tiongkok yang sedang mekar penuh dan bersiap untuk mengirimkannya ke orang tua di perpustakaan terlebih dahulu. Baiklah, Pangbo menganggup dan setuju, baginya sekarang, komputer konsol game apa yang bukan lagi yang terpenting, kotak bahan obat bos dan dua kitab suci itu adalah yang paling penting. Dengan obat sup rebus, Si Chen pergi ke perpustakaan di kota Yu. Perpustakaan di pagi hari sebagian besar adalah beberapa siswa yang datang ke sini untuk belajar, Si Chen cek in dan mencari sebentar di rak buku, dan menemukan lelaki tua itu duduk di tanah, memilah-milah buku. Si Chen meletakkan ember isolasi di tanah dan melangkah maju untuk menepuk bahu lelaki tua itu. Kamu tidak dapat menemukan di mana Nan Muji berada. Melihat Si Chen, lelaki tua itu cukup senang, berbalik dan bertanya. Tidak, saya sudah mendapatkan ginseng sutra bisa ular, menurut kesepakatan di antara kita, itu adalah setengah dari obat sup, dan itu diberikan kepada orang tua itu. Si Chen menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke ember isolasi dan berkata, kamu sudah punya ginseng bisa ular. Kegembiraan di mata lelaki tua itu berubah menjadi kejutan. Si Chen berkata dengan jujur, baru saja mendapatkannya. Kamu ikut denganku, tidak nyaman untuk berbicara di sini, orang tua itu berdiri, meraih lengan Si Chen, dan berjalan menuju kedalaman perpustakaan. Di bagian terdalam perpustakaan, ada tangga darurat, buka pintu dan menuruni tangga, belok beberapa sudut, dan ada ruangan tempat lelaki tua itu biasanya beristirahat. Ruangan itu biasa saja, dengan hanya satu set meja dan kursi dan satu tempat tidur, ditambah wastafel yang ditutupi dengan lapisan tanah yang tampaknya ditanami semacam obat Cina. Orang tua itu mendorong pintu dan menutup tirai. Coba saya lihat di mana Anda sekarang, duduk di tempat tidur. Lelaki tua itu meraih pergelangan tangan Si Chen, menutup matanya dan merasakannya, jari-jarinya bergerak sedikit pada denyut nadi Si Chen. Jangan bersembunyi dari orang tua itu, kekuatanku telah pulih sekarang, berkat resepmu, jika tidak, aku tidak tahu kapan aku bisa kembali ke kultifasi Grandmaster. Untuk lelaki tua di depannya yang bisa melihat kekuatannya sekilas, Si Chen tidak menyembunyikan apapun, dan dia hanya ingin menyembunyikannya, dan dia tidak bisa menyembunyikannya. Lumayan, sepertinya resep ini memang palsu, setelah beberapa saat, lelaki tua itu membuka matanya, meskipun resep ini adalah nenek moyang kita, tetapi karena 10 rasa obat Tiongkok yang dibutuhkan di atas terlalu langka dan langka, dalam kesan saya, tidak ada yang pernah bisa merebusnya dengan sukses. Anda adalah orang pertama yang saya kenal. Petik 2 Petik 2 Pak Tua, jika tidak apa-apa, saya akan kembali dulu. Si Chen tersenyum padanya. Jangan khawatir, karena kamu membawa ginseng bisa ular dari Kuil Nanwu, kamu pasti juga pergi ke Kuil Nanwu, bisakah kamu memberitahuku tentang situasi saat ini di biara. Orang tua itu berteriak kepada Si Chen. Kuil Namuji adalah Kuil Namuji, objek wisata, dan sekarang para biksu di dalamnya menghibur wisatawan setiap hari. Si Chen berhenti sebentar, mengingat apa yang terjadi di Kuil Nanwu malam sebelumnya, dan ragu-ragu, masih belum siap untuk memberitahunya. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas Nanwuji sekarang? Berbicara tentang Kuil Nanwuji, lelaki tua itu tampak sangat tertarik. Guangde, Si Chen berkata tanpa berpikir, benar saja, itu dia, dan itu tidak salah sama sekali seperti yang saya pikirkan. Orang tua itu tiba-tiba tertawa parau, dan ada makna yang tidak bisa dijelaskan dalam tawa itu, seolah-olah itu seperti Nanwuji pernah memiliki dendam. Bab 1745, ketika semuanya beres, di luar gelap, dan Si Chen melihat beberapa bongkar muat yang berkeringat dan telah bekerja keras sepanjang hari, jadi dia memintakin Yan Ming untuk memesan meja di hotel terdekat untuk berterima kasih atas bantuan mereka. Sebenarnya, Bos, kami tidak perlu makan sesuatu yang begitu enak, jika Anda benar-benar ingin membelikan kami beberapa kotak makan siang, kami makan harum yang sama. Begitu beberapa bongkar muat mendengar nama hotel, mereka langsung melambaikan tangan dan menolak. Mereka juga berpikir bahwa mereka akan pergi ke restoran biasa, siapa sangka mereka akan pergi ke hotel bintang 4 terbaik di kota Yu dan makan di sana, yang sebanding dengan gaji bulanan mereka. Kamu pergi ke hotel dan membawanya kembali, makan saja di sini. Si Chen menarikin Yan Ming kepadanya dan berbisik, tidak sepenuhnya karena dia berterima kasih atas bantuan mereka, dan mengundang mereka ke hotel untuk makan malam. Sejak Tiongkok kuno, ada aturan untuk merayakan kegembiraan pindah rumah, kali ini pindah dari Chunjiang Lijing, tinggal di rumah sinar matahari, harus mengundang teman untuk duduk bersama untuk makan dan minum anggur, tetapi teman si Chen hanya dua atau tiga, dan tidak ada kerabat, hanya bisa makan dengan bongkar muat ini, hidup dan hidup. Ini juga dapat dianggap membawa popularitas ke rumah baru. Tidak masalah, bos. Kin Yan Ming membawa tasnya dan berjalan keluar rumah dengan kentut, selama dia makan dengan si Chen, dia merasa bahagia, apakah ada orang lain, itu tidak masalah sama sekali. Kuil Kongoji di selatan, setelah Guangde tiba, dia langsung membiarkan Biksu di pintu memberitahunya untuk masuk. Sebagai penguasa sebenarnya dari Kuil Nanwu sekarang, dia secara alami tidak akan berdiri di pintu dengan jujur, dan ketika Biksu itu melaporkan, dia sudah memasuki biara. Agaknya, sejauh menyangkut Kuil Nanwu, Kuil Kongo belum terbuka untuk wisatawan, dan dianggap bahwa ada beberapa kuil di seluruh Tiongkok yang independen dari sekuler. Kepala biara, Tuan Guangde dari Kuil Nanwu ada di depan pintu, dan ada sesuatu untuk dilihat. Biksu itu memasuki ruang nyanyian dan berkata kepada seorang Biksu tua yang sedang berlutut di tanah dan memukuli ikan kayu. Guangde, apa yang harus dia lakukan? Ikan kayu di tangan Biksu tua itu tidak berhenti, masih berdetak berirama, dan setelah bertanya, Kitab Suci masih melantunkan mantra di mulutnya. Saya tidak tahu, saya mengatakan bahwa ada masalah mendesak untuk meminta bantuan kepala biara. Kata Biksu itu, 30 tahun yang lalu, Guangde mengindahkan nasihat Guangyun dan Guangqi dan mengusir Shishin dari Kuil Nanwu, dan sejak itu, dia belum menjadi anggota agama Buddha kita. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Kepala biara, tanpa menunggu Biksu itu kembali untuk melapor, Guangde langsung bergegas masuk dan berdiri di depan Biksu tua itu. Guangde, kamu kembali, Kuil Nanwu mu berbeda dari Kuil King Kong kami, aku tidak akan mengurus urusan menganggurmu, semuanya memiliki sebab dan akibat, semua yang kamu derita sekarang adalah buah pahit yang terkubur saat itu dan membutuhkanmu untuk mencicipinya. Biksu tua itu bangkit, mengguncang jubahnya, dan berkata, Tuan Dunan, seorang pria bernama Shishin, pertama-tama mengambil sutra intan Kuil Nanwu kami, dan sekarang dia telah kembali ke biara, melukai Guangyun dan Guangqi, dan mencuri ginseng bisa ular dan dua buku latihan, jika Anda tidak maju untuk menyelesaikannya, tidakkah Anda akan membiarkan orang seperti ini dan buang air kecil di kepala kami. Begitu dia mendengar bahwa Du tidak mau membantu, Guangde tiba-tiba cemas. Karena dia bisa mengambilnya, itu terkait dengannya, dan kamu tidak bisa memaksanya. Siapa sangka, Biksu tua itu tidak hanya tidak marah, tetapi masih terlihat ringan dan berkibar. Tapi dia memprovokasi keagungan Buddha. Dalam keputusasaan, Guangde hanya bisa keluar dari Buddha, mencoba berdiri di atas landasan moral yang tinggi, dan sulit untuk mengatakan bahwa sulit untuk bergerak. Bab 1747. Apa yang kamu katakan itu benar? Gelar sulit untuk menjadi tertarik. Memang benar, jika apa yang saya katakan setengah bohong, maka saya akan menghadapinya sesuka hati. Guangde setuju, bagaimanapun, tanpa bantuan du difficulty, dia tidak bisa mendapatkan kembali sutra intan dan ginseng bisa ular. Mengetahui bahwa sulit untuk membantu, yaitu meminjamkan sutra intan kepada dunan selama beberapa tahun, cepat atau lambat itu akan tetap menjadi milik kuil nanwu mereka, dan mereka juga dapat berteman dengan kuil kingkong, meninggalkan kecurigaan sebelumnya, dan jika ada masalah di masa depan, mereka juga dapat membuka mulut untuk meminta bantuan. Si Chen tidak hanya mencuri sutra intan kuil nanwu Anda, tetapi juga melukai dua biksu senior Guangyun Guangqi, dan mencuri ginseng sutra racun ular dan kitab suci, kuil kingkong dan kuil nanwu saya awalnya berasal dari asal yang sama, jika Anda tidak membantu saat ini, bukankah itu akan mendinginkan hati Anda? Setelah berpikir sejenak, dia berteriak dengan tidak benar. Di depan mampu meningkatkan kultifasinya dan hidup selama ratusan atau bahkan ratusan tahun, dia melemparkan semua kata yang baru saja dia katakan kepada Guangde di belakang pikirannya. Kapan kepala biara akan bergerak? Guangde bertanya dengan gembira. Ada orang yang memiliki kultifasi Grandmaster yang hebat untuk bergerak, membersihkan si Chen, itu bukan masalah mengatakan sama sekali. Segera berangkat, kamu tidak bisa membiarkan orang ini tidak dihukum, dan memulihkan sutra intan dan ginseng bisa ular sesegera mungkin, sehingga hilangnya kuil nanwu mu bisa diminimalkan. Melihat ada peluang untuk meningkatkan kultifasinya, dia masih bisa duduk diam ketika sulit. Kalau begitu ikuti aku ke Feng Ning sekarang, Guangde sangat gembira di dalam hatinya, dan segera menarik lengannya keluar dari ruang nyanyian, membunuh si Chen sesegera mungkin, dan mendapatkan kembali racun ular dan ginseng sesegera mungkin. Pada saat itu, akan mungkin untuk memulihkan dua murid junior yang terluka parah, mungkin setelah sulit untuk memahami sutra intan dalam tingkat yang sama, itu juga akan memungkinkan Guangyun dan Guangqi untuk mengikutinya. Begitu nasib organik menerobos dari Grandmaster ke Grandmaster, seluruh kuil nanwu akan bergema di dunia kultifasi. Setelah menjelaskan urusan biara, Dunan segera mengikuti Guangde dan pergi dan pergi ke Feng Ning untuk mencari keberadaan si Chen. Pada saat ini, si Chen tidak tahu bahwa Guangde dan kuil Qingkong telah mengarahkan pandangan mereka padanya begitu cepat, dan di dalam rumah, Qin Yanming meletakkan makanan yang baru saja dia kemas kembali dari hotel di atas meja makan. Beberapa loader pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan, duduk di sebelah mereka dengan wajah bahagia, dan diundang makan oleh pelanggan setelah seharian bekerja keras adalah hal yang sangat membahagiakan dalam kehidupan biasa mereka. Ayo kita semua makan dengan cepat, dan aku akan merepotkanmu untuk pindah lagi besok. Si Chen mendorong dua kotak bir yang dibeli pompo dari supermarket lingkungan di depan mereka. Bos, kamu sangat baik. Mandor mengeluarkan bir dari kotak dan membagikannya kepada masing-masing anak buahnya. Bukan itu, tahukah Anda, penjaga keamanan grup Chen Fei kami semuanya lebih tinggi daripada pekerja kerah putih dari perusahaan lain di kota Yu, belum lagi gajinya 20 persen lebih tinggi dari pasar, dan semua orang ada di lima asuransi dan satu dana perumahan. Berbicara tentang ini, Qin Yanming tertarik, dan menyembur tentang manfaat Chen Fei grup. Kemurahan hati si Chen kepada karyawan grup juga merupakan salah satu alasan mengapa dia sangat menyukai si Chen. Perlakuan yang bagus. Beberapa bongkar muat sedikit bermata merah, mereka tidak memiliki pendidikan, mereka hanya dapat menghasilkan uang dengan menjual kuli, dan mereka belum pernah mendengar bahwa menjadi penjaga keamanan dapat memiliki perlakuan yang sama dengan pekerja kerah putih, dan untuk sementara waktu mereka memiliki minat yang besar pada Chen Fei grup. Itu tentu saja, kamu keluar untuk bertanya, grup Chen Fei kami adalah kelompok kesejahteraan terbaik di seluruh kota Yu. Qin Yanming berkata dengan sangat bangga. Bos si, apakah menurutmu saudara-saudara kita bisa pergi ke grup untuk menjadi penjaga keamanan? Mandor meletakkan sumpitnya, dalam menghadapi perlakuan yang begitu baik, makanan yang dibuat di hotel-hotel besar ini jelas tidak begitu penting. Bab 1748. Ahem, saya tidak tahu ini, sekarang dia bertanggung jawab atas grup, jika Anda ingin masuk, tanyakan pendapatnya. Si Chen terbatuk ringan dan menunjuk ke arah Qin Yanming. Nona Qin, lihat, Mandor dengan cepat menatap Qin Yanming lagi. Bukannya tidak, bos, tahukah Anda, Kapten keamanan grup Chen Fei kami penuh dengan kantong pribadi, menggunakan posisinya untuk mengirim banyak kerabatnya ke grup, dan sekarang dia semua telah diusir dan dikelola oleh wakil kapten sementara, sehingga untuk berbicara, benar-benar ada kurangnya keamanan dalam grup. Qin Yanming berpikir dengan pipi terangkat. Jangan memandangnya selalu sangat memperhatikan grup, tetapi bagaimanapun juga, grup itu terlalu besar, dan beberapa hal masih perlu dipikirkan sebelum dapat dikatakan. Bisakah kita pergi? Beberapa bongkar muat menunjukkan ekspresi bahagia di wajah mereka, dan buru-buru bertanya, jika ini bisa masuk ke grup Chen Fei, bukankah tidak ada bedanya dengan pekerja kerah putih yang duduk di kantor grup untuk bekerja? Setelah pindah besok, kamu bisa pergi ke grup untuk wawancara, jika kamu lulus bea cukai, kamu akan pergi bekerja di grup, jika kamu tidak lulus, tidak mungkin, lagi pula, grup itu bukan milikku sendiri, Departemen Keamanan dikelola oleh Departemen Keamanan Grup. Petik 2. Petik 2. Qin Yanming juga memiliki kesan yang baik tentang orang-orang ini, jadi dia secara singkat memperkenalkan situasi grup Chen Fei. Tidak masalah, pasti tidak masalah, kita semua dari desa, tubuhnya hebat, kelompok perlindungan pasti tidak akan menjadi masalah. Melihat ada kesempatan untuk wawancara, beberapa bongkar muat menyeringai, jika mereka bisa masuk ke grup Chen Fei, dan ketika mereka kembali ke rumah untuk tahun baru, mereka akan memiliki lebih banyak wajah di depan kerabat mereka. Kalau begitu besok, Qin Yanming menyerahkan kartu namanya kepada mereka. Mandor menyimpan kartu nama Qin Yanming seperti emas, yang merupakan kartu nama wakil presiden grup Chen Fei, dan orang biasa tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Bos, bisakah saya pergi bekerja di grup Anda? Mendengarkan percakapan semua orang, Pompo juga sangat tertarik. Kebetulan masih ada kekurangan orang pembersih toilet di grup, saya akan membayar Anda gaji Rp20.000, Anda pergi dan lakukan. Si Chen memberinya tatapan putih dan berkata dengan ringan. Bagaimana dengan makan? Apa yang kamu bicarakan tentang semua ini? Qin Yanming tanpa sadar menepuk lengan si Chen dan berkata, tetapi baru kemudian ingat bahwa dia dan si Chen hanyalah atasan dan bawahan, dan di depan begitu banyak orang, wajahnya tiba-tiba memerah. Apakah itu benar-benar gaji yang tinggi? Beberapa bongkar muat saling memandang. Aku menggodanya. Si Chen membawa sekotak nasi untuk dirinya sendiri, jika ada orang yang membersihkan toilet bisa mendapatkan gaji setinggi itu, saya khawatir seluruh grup Chen Fei akan runtuh sejak lama. Ku bilang, itu terlalu tinggi, mandor itu tersenyum canggung. Makanannya cukup enak, mandor dan beberapa bongkar muat bertanya tentang grup Chen Fei dari waktu ke waktu, dan Qin Yanming juga menjelaskan kepada mereka sebanyak mungkin untuk menghindari mereka membuat kesalahan tingkat yang relatif rendah ketika mereka bekerja di grup di masa depan. Sekitar pukul tujuh, makanan di atas meja telah dimakan, dan para bongkar muat berterima kasih kepada si Chen satu demi satu, dan berkata bahwa mereka akan memindahkan Qin Yanming besok pagi, dan kemudian meninggalkan ruangan. Setelah membersihkan barang-barang di atas meja, si Chen menyeret koper berisi ramuan obat ke ruang teh. Bab 1749, kamu juga harus kembali lebih awal untuk beristirahat, kamu telah bekerja keras hari ini. Si Chen memandang Qin Yanming yang masih menyapu debu dengan sapu, wanita ini diam-diam di sisinya, tidak meminta imbalan apapun, yang membuatnya cukup tersentuh di dalam hatinya. Bagaimana, saya tidak bisa tidur di sini, saya ingat ada tiga kamar tamu. Qin Yanming mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan dalam sekejap, dia membungkuk dan meletakkan sapu di sebelah dinding. Tidak apa-apa untuk tidur, hanya saja kita berdua laki-laki ada di sini, yang sedikit merepotkan. Wajah si Chen memerah, tentu saja tidak apa-apa memiliki wanita cantik yang tinggal di rumah, tetapi dampaknya tidak terlalu baik. Jangan menggodamu, aku akan kembali beristirahat, besok setelah pindah aku harus kembali ke grup untuk menangani beberapa hal, kamu tidak peduli dengan grup, beban ada di pundakku yang kurus. Qin Yanming berkata pelan, matanya berair, seolah-olah dia telah dianiaya. Ahem, atau aku akan memberimu grup Chen Fei. Si Chen terbatuk dua kali karena malu, yang benar-benar terlihat seperti bos tanpa hati nurani. Saya tidak mau, jika Anda mentransfer grup kepada saya, Paman Li pasti akan menemukan saya masalah. Qin Yanming melambaikan tangannya berulang kali, dia sudah sangat senang menjadi asisten khusus si Chen, dan dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menggantikan si Chen dan menjadi bos dari seluruh grup Chen Fei. Nah, perhatikan keselamatan saat kamu kembali, kirimi aku pesan ketika kamu pulang, dan laporkan bahwa kamu aman. Si Chen mengangguk dan setuju, sungguh merupakan berkah memiliki Qin Yanming yang membantunya mengurus grup. Mengirim Qin Yanming pergi, si Chen membersihkan kaserole dan kompornya dan memasukkan semuanya ke ruang teh dan ruang tamu. Setelah berjalan di sekitar ruangan beberapa kali, saya memutuskan untuk menunggu beberapa saat untuk benar-benar memisahkan kedua tempat sehingga siapapun yang memasuki rumah di masa depan akan mengetahui kondisi ini. Bos, Anda mengatakan bahwa saya ingin benar-benar menjadi seorang kultifator, apakah ada yang biasanya saya perhatikan? Pangbo mengikuti si Chen, dan setelah melihat kompor kaserole itu, serta kitab suci dan ramuan obat, dia merasa seperti telah memasuki dunia yang sama sekali baru. Seperti yang dijelaskan dalam novel, menjadi master yang tiada taranya, menerbangkan atap dan berjalan di dinding, melakukan kesatria dan kebenaran, dan meninggalkan bekas legendaris di sungai dan danau. Ada dua poin, jangan beritahu orang lain bahwa Anda adalah seorang kultifator, dan jangan tunjukkan, si Chen memikirkannya, dan umumnya hanya ada dua hal yang harus diperhatikan. Hah, pompo tiba-tiba menjadi tidak senang. Jika ini tidak dapat diungkapkan, lalu apa arti kultifasi? Si Chen secara alami tahu apa yang dipikirkan Pangbo di dalam hatinya, kultifasi bukanlah apa yang biasanya Anda gunakan untuk berpura-pura dipaksa, tetapi untuk membiarkan Anda mengolah tubuh Anda, meningkatkan diri Anda sendiri, dan memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri bila perlu, yang merupakan niat awal kultifasi. Begitu, bos, Pangbo merenung sejenak dan mengangguk setuju. Baiklah, setelah mengemasi barang-barangnya, si Chen kembali ke kamar tidur utama untuk beristirahat. Ini pertama kalinya tidur di rumah baru, si Chen tidak bisa tidur, ingat saja isi sutra intan, mungkin jika Anda beruntung, Anda masih bisa mengerti. Malam diselimuti, dan di kamar tidur utama rumah baru, si Chen duduk bersila di tempat tidur, lapis demi lapis mengambang di kulitnya, yang merupakan situasi yang dihasilkan oleh kultifator Grandmaster ketika dia berkultifasi. Di ruangan lain, Pangbo tertidur, dan latihan apa yang dielatih telah lama ditinggalkan olehnya. Baginya, tidak perlu tidur hal-hal yang lebih penting. Bab 1750, Bongning, Dunan kembali ke kuil Nanmuji bersama Guangde, dan sudah hampir jam 11 malam. Hampir semua turis telah meninggalkan biara, dan sisanya hanya identitas penasaran. Keduanya dengan cepat memasuki halaman belakang dan mengunci pintu kayu yang menghubungkan halaman depan dan belakang. Di dalam ruangan, di dalam ruangan, Guangyun dan Guangci sama-sama senang datang untuk membantu, dan seorang Grandmaster besar pasti bisa membunuh si Chen, yang merupakan seorang kultifator Grandmaster, dalam sekejap. Cedera Guangyun baik-baik saja, cedera Guangci terlalu serius, Dunan memeriksa kondisi mereka berdua, lalu berkata pelan. Kaki bagian bawah patah, dan bahkan jika terhubung, Guangyun tidak dapat terus mengolah kaki Fajra seperti sebelumnya. Entah mengubah buku latihan menjadi latihan, atau Anda hanya bisa berhenti di sini, tetapi bagaimana Anda bisa berlatih latihan dengan begitu mudah. Kaki Fajra Guangci membutuhkan waktu 20 tahun untuk mencapai level saat ini, dan jika Anda mengubah latihan sekarang, saya khawatir sampai Anda mati, Anda tidak akan dapat mencapai level yang sama dengan kaki Fajra. Dengan kata lain, itu benar-benar dihapuskan. Apakah kamu tidak memiliki obat khusus di kuil King Kong, seperti salep intermiten giyok hitam? Guangde bertanya dengan wajah muram, kaki Fajra Guangci tidak bisa lagi digunakan, yang hampir berarti tidak akan ada perbedaan dari orang sampah di masa depan. Salep intermiten blackfish, itu adalah obat ajaib yang hanya tersedia di zaman kuno, telah lama hilang sekarang, Anda juga harus tahu bahwa bahkan jika diobati dengan pengobatan modern, dampak patah tulang tidak dapat sepenuhnya pulih, lagi pula, jika meridian rusak, ki yang sebenarnya tidak dapat dikumpulkan di kaki, dan kaki Fajra Guangci juga. Dugong menggelengkan kepalanya, tolong juga minta Tuandu untuk membunuh si Chen. Guangci berjuang untuk turun dari tempat tidur dan berlutut di depan Dunan. Tidak, dia membunuh si Chen bukan untuk membalas dendam untukmu, tetapi karena dia menghujat keluarga Buddha dan mencuri harta kuil Nanwu, Dunan menggelengkan kepalanya, mengatupkan kedua tangannya dan berkata, saya hanya bisa dipaksa untuk menggantikan Tian Singdau, dan ketika saya menyelesaikannya, saya akan melantunkan sutra untuknya dan membiarkannya bereinkarnasi sesegera mungkin. Ya, 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 sebagai upaya terakhir, untuk Skywalker. Guangci memahami kata-kata sulit dan berkata satu demi satu. Di mana si Chen itu? Dunan tidak sabar untuk mendapatkan sutra intan, dia tinggal di kultifasi Grandmaster Agung selama 10 tahun, dan dia berhasil mencapai kultifasi puncak dalam 10 tahun ini, tetapi tidak peduli bagaimana dia berkultifasi dan bagaimana dia mundur, dia tidak akan pernah bisa menjual langkah terakhir. Menerobos level Grandmaster Agung, Yu Shi, Guangde berkata tanpa ragu-ragu bahwa ketika si Chen pertama kali pergi ke kuil Nanwu untuk mengambil sutra intan dan pil pengembalian Agung, dia sudah menyelidiki lokasi si Chen. Seseorang yang berkultifasi sebagai Grandmaster berani datang ke keluarga Buddha untuk menyebarkan hutan belantara, dan dalam dua hari, saya akan membawanya kepada Anda. Dunan mencubit manik-manik Buddha dan berkata dengan percaya diri, Tuan Dunan, aku akan pergi denganmu. Guang Yun juga bangun dari tempat tidur. Dia ingin melihat si Chen dipukuli menjadi anjing mati dengan matanya sendiri untuk membalas luka di telapak tangannya oleh duri militer. Tidak apa-apa, biarkan kamu melihat apa yang terjadi pada orang-orang yang masuk tanpa izin di pembangkit tenaga listrik keluarga Buddha. Adalah hal yang baik bahwa tidak ada penolakan terhadap kesulitan, dan juga merupakan hal yang baik untuk diikuti oleh orang-orang di kuil Nanmuji. Setelah pembersihan sederhana, Dunan membawa Guang Yun menuruni gunung dan naik mobil ke kota Yu. Jika Anda menangkap si Chen lebih awal, Anda bisa mendapatkan sutra intan sesegera mungkin dan melangkah ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Guang Yun, apakah ada latihan dalam sutra intan kuil Nanwumu? Dalam perjalanan, Dugong bertanya kepada siang Guang Yun, dia masih sedikit khawatir di dalam hatinya, khawatir Guang De akan berbohong agar dia bisa menyelesaikan si Chen. Kalau begitu, dia tidak punya alasan untuk membunuh si Chen.